Terima kasih. Terima kasih. Wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma zidna ilman. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah SWT. Karena dengan atas simpan rahmat dari Allah, atas karunia dari Allah, atas taufik dari Allah SWT. Kita masih bisa menghadiri salah satu majlis di salah satu rumah Allah SWT. Semoga apa yang kita dengar, jerih payah yang kita siapkan, korbankan, berikan untuk bisa hadir ke majlis ini. Ke masjid ini dijadikan oleh Allah SWT sebagai amal timbang kebaikan kita di sisi Allah SWT. Ini kita berharap kepada Allah SWT agar menjadikan kita orang-orang yang istiqamah dalam menuntut ilmu serta mengamalkan ilmu dan meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian yang kedua kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan selalu dan seringnya dan banyaknya kita berselawat kepada beliau. Kita berharap agar menjadi daripada umat beliau yang mendapatkan syafaat pada hari kiamat yang tidak ada pertolongan atau syafaat kecuali yang Allah SWT izinkan. Dan salah satu manusia yang diizinkan oleh Allah yang memberikan syafaat pertolongan di hari kiamat adalah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Maka diantara salah satu indikasi kuat rasanya seorang hamba dan diberikan oleh Allah SWT syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kata beliau dengan banyaknya berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Qaum muslimin jemaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah SWT. Sebelum kita mulai, kita ingin sampaikan beberapa poin. Poin yang pertama untuk hari-hari berikutnya, kita harapkan yang siswa, yang boarding geser ke sebelah sini. Paling tidak dilurus kamera ini dari sini ke sebelah sini. Agar teman-teman yang dari mahasiswa bisa mengisi yang di sini dan jemaah juga bisa di sampingnya gitu. Agar seimbang, kalau sekarang kan sini 80, sini 20, tak seimbang. Nanti ujungnya usah nanti menghadapnya ke sini, kamera ke sana. Kasian yang lihat dari kamera enggak dapat nanti dari rumah. Kalaupun ada yang nonton, takutnya tak ada yang nonton, kan belum terkenal. Jadi kita harapkan besok santri boarding geser sikit ke sini. Kalaupun ada sebagian kecil sebelah sini, selebihnya di sini. Jadi mahasiswa nanti bisa di sebelah sini, jemaah yang dari luar bisa di sampingnya gitu. Biar usah itu berada di tengah-tengah gitu. Kalau seperti ini kan usah tidak seimbang. Bisa ya? Yang boarding? Bisa? Mulai dari besok. Besok insya Allah kemungkinan usah Ali bisa, kalau tidak ada halangan lagi, beliau yang ngisi. Karena maghrib ini beliau pulang dari Jakarta. Semoga aja bisa. Enggak mungkin pemain cadangan terus yang hadir ya. Pemain pembantu terus yang hadir. Ini juga hari ini pembantu juga nih. Pemain cadangan juga lagi yang turun. Karena beliau ada kajian di tempat lain, akhirnya tukar. Nanti hari Kamis jadwalnya usah, itu usah Ali Mustafa yang mengisi. Nanti kalau usah tadi tiap hari nanti enggak ada orang lain aja, nampaknya. Cepat bosan nanti. Semoga nanti berjalan dengan lancar jadwal-jadwal yang sudah berada di masjid ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada metode atau cara agar para hadirin itu bisa mengikuti lebih maksimal. Dan hasil yang didapatkan insya Allah juga lebih maksimal. Maka sebelum kita mulai, ayat-ayat yang kita akan bahas itu kita baca terlebih dahulu. Jadi usah baca, Kita baca ayatnya, antum ikuti. Masuk ayat kedua, kita usah baca, antum ikuti. Nanti sampai lima atau enam ayat. Setelah itu nanti baru kita bahas. Siap. Karena kalau tidak salah dari awal kajian ini kita mulai, Usah sudah sampaikan kepada antum semua bahwasannya sangat ditekankan untuk membawa Quran terjemahan. Kalau seandainya tidak punya Quran terjemahan, ya Quran yang ada sama antum masing-masing. Agar manfaat yang didapatkan itu insya Allah lebih full dapatnya, lebih banyak dapatnya. Karena kita langsung membaca dan memahami makna ayat yang selalu kita baca yang sudah kita hafal. Jadi kalau seperti ini kan tidak ada yang membawa Quran, Kalaupun ada hanya sedikit, rasanya kurang. Maka dari itu mulai dari malam hari ini kita akan coba praktekkan metode tersebut, Agar sambil meruja'ah, sambil memberikan manfaat kepahaman yang lebih juga kepada kita semua. Siap? Siap tak siap? Kita coba. Oke? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kemarin telah sampai pada ayat yang ke-6. Pembahasan sebelumnya adalah pada ayat yang ke-6. Ayat yang ke-5. Bahwasannya orang-orang ataupun kaum muslimin atau seluruh manusia akan dibangkitkan oleh Allah SWT Dan akan diberdirikan, dihadapkan, dihadapan Allah SWT, Tuhan semesta alam. Kemarin juga kita sudah sebutkan bahwasannya kondisi manusia ketika dibangkitkan oleh Allah SWT Itu dalam keadaan hufatan. Apa hufatan? Dalam keadaan tidak memiliki sendal, dalam keadaan tidak memiliki sepatu. Kemudian yang kedua kondisinya adalah gorotan. Tidak memiliki baju atau bahasa lebih sederhananya sehelai benang pun tak ada. Sehelai benang pun tak ada. Kemudian kondisi yang ketiga, bentuk yang ketiga adalah ghurlan. Ghurlan itu dalam keadaan tidak disunat. Karena Allah SWT bifirman, Kama badakna awwala khalkin nu'iduh. Bahwasannya orang-orang yang akan dibangkitkan nanti pada tiupan kedua pada hari kiamat itu, Kondisi mereka itu seperti mereka itu awal mulanya. Apa maksud daripada awal mulanya? Ketika mereka dilahirkan bagaimana kondisinya? Seperti itulah. Ketika kita dilahirkan, tak ada yang sudah pakai baju. Ada yang pakai baju. Ketika lahir langsung pakai baju. Atau langsung tersunat. Atau langsung pakai sandal. Waduh, ini lebih gawat lagi. Itu tidak ada. Karena Allah SWT sudah menekankan orang-orang yang akan dibangkitkan pada hari kiamat itu dalam keadaan sebagaimana dia dilahirkan atau dihidupkan atau diciptakan oleh Allah SWT dalam keadaan tiga kondisi tersebut. Kemudian pada ayat yang ke-7. Pada ayat yang ke-7, kita coba malam ini praktekkan. Insya Allah kita sampai pada ayat yang, dari ayat yang ke-7 sampai ayat ke-17. Semoga bisa selesai hari ini, malam ini. Baik, kita mulai. Kita baca terlebih dahulu. Ustaz yang baca. Alhamdulillah. Kalian ikuti Alhamdulillah. Ustaz baca ayat pertama. Antum juga setelah ustaz baca baru diikuti. Bisa ya? Sambil meruja'ah. Agar lebih. Antum itu lebih hadir lah. Hadir di majlis ini lebih hadir. Hadir di majlis ini lebih hadir lagi. Bisa ya? Baik. A'udhu billahi minash shaytani rrajim. Kalla inna kitab al-kujjari lafi sijjin. Wa maa adraka maa sijjin. Kitabu marakum. Wailun yawm'idhin lilmukadzibin. Wa maa yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin atim. Iza tutla alayhi ayatuna qala asatiru al-awwalin. Kalla bal rana ala kulubihim maa kanu yakisibun. Kalla inna hum arrabbihim yawm'idhin lamahjubun. Thumma inna hum lasalul jaheem. Thumma yuqalu hadha al-lazhi kuntum bihi tukadzibun. Subhanakallahumma bihamnikah. Selesai belajar tahsin ini anak. Baik, ayat yang ketujuh Allah SWT berfirman, kalla inna kitab al-fujjari lafi sijjin. Bahwasannya, sekali-kali janganlah curang. Lebih kurang maknanya bisa diartikan seperti itu. Sekali-kali janganlah kalian curang. Inna kitab al-fujjari. Sejatinya orang-orang yang curang itu, orang-orang yang kafir itu, lafi sijjin. Akan ditempatkan di sijjin. Baik, ada beberapa pembahasan di sini. Yang pertama adalah kalla. Kalla dalam Al-Quran itu memiliki makna yang banyak. Tergantung kedudukan dia di dalam jumlah. Tergantung kedudukan dia di dalam kalimat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi, di tepsir beliau, beliau menyebutkan minimalnya terkadang ada dua. Yang pertama adalah kalimat yang mengingkari kalimat sebelumnya. Kalla itu. Kemudian yang kedua kata beliau adalah kalimat yang menekankan dan membenarkan kalimat sebelumnya. Namun pada ayat ini, pada ayat ini beliau menyebutkan bahwasannya maknanya adalah makna yang kedua. Yaitu kalla di sini maknanya adalah membenarkan kalimat sebelumnya. Membenarkan kalimat sebelumnya. Dan ini juga, pendapat ini juga dikuatkan oleh Imam Ibn Kathir. Kemudian termasuk juga Syekh Soleh Ar-Faimin, di dalam kitab beliau ini juga menguatkan yang kedua. Bahwasannya kalla di sini maknanya adalah menekankan dan membenarkan kalimat sebelumnya. Baik, itu dalam kalimat kalla. Kemudian inna kitab al-fujjar, inna kitab al-fujjar, sesungguhnya kitab al-fujjar, tulisan nama orang-orang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah SWT, itu tertulis. Nama-nama orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam si jinn, pelaku kemaksiatan kepada Allah SWT, itu telah tertulis, telah tersimpan, telah ditakdirkan, telah ditetapkan oleh Allah SWT. Ini yang kedua, penafsiran yang kedua, kalimat yang kedua. Kemudian kalimat yang ketiga adalah lafisid jin. Ini sebagaimana judul, apa namanya, flyer kita. Apa itu si jinn? Nah inilah si jinn ini. Si jinn dijelaskan oleh para ulama, termasuk pada Syekh Soleh Ar-Faimin, beliau lebih menekankan makna yang kedua. Dijelaskan oleh para ulama tafsir, si jinn itu maknanya ada dua. Yang pertama adalah, nama-nama orang kafir, nama-nama orang yang akan ditakdirkan oleh Allah masuk ke dalam si jinn, ke dalam si jinn tersebut, itu disimpan oleh Allah SWT pada lapisan bumi yang ketujuh. Itu makna si jinn yang pertama. Jadi nama-nama orang kafir yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka itu, itu telah Allah simpan di dalam lapisan langit yang ketujuh di atas batu yang berwarna hitam. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, bahkan di sini, Syekh Soleh Ar-Faimin, beliau mengatakan, kata beliau, as-sijinu qalal ulama, innahu ma'hudun min as-sijini. Pendapat yang kedua, bahwasannya as-sijin itu diambil dari kata as-sijinu. Apa as-sijinu? Penjara. Penjara. Wahuwa daiki. Bahwasannya penjara itu, tidak ada lapang penjara. kecuali penjara yang untuk orang berdasi. Kalau orang tidak berdasi, pasti sempit. Penjara yang maknanya adalah tempat yang sempit. Tempat yang sempit. Aifimakanin doikin, kata beliau, makna daripada syekh jinn itu adalah tempat yang keadaannya sempit. Wahadal makanu doikku huwa naru jahannam. Ini pendapat yang kedua. Bahwasannya tempat yang sempit tersebut, dari makna syekh jinn yang kedua, adalah tempat, salah satu nama tempat yang ada di dalam neraka jahannam. Salah satu tempat yang ada di dalam neraka jahannam. Wal-ayyadu billah, kata beliau. Dan kita berlindung kepada Allah SWT dari tempat tersebut. Kama kuala Allahu ta'ala tabaraka wa ta'ala, kata beliau, beliau nukilkan juga firman Allah SWT, sebagai penguat daripada pendapat beliau, bahwasannya makna daripada syekh jinn itu adalah sebuah tempat yang Allah siapkan di dalam api neraka. Di dalam neraka jahannam. wa'idha ulku minha makanan doyikon, muqarranina da'auhuna likatabura. Ini dalil tambahan dari beliau untuk menekankan bahwasannya makna syekh jinn itu adalah salah satu tempat yang berada di dalam neraka. Wa'idha ulku, ketika mereka dilemparkan minha kepada neraka tersebut, makanan ke tempat doyikon, ke tempat yang sempit. Ketempat yang sempit. Muqarranina. Dalam keadaan mereka itu terikat. Terikat atau terbelengu. Da'auhuna likatabura. Mereka di sana mengharapkan kebeniasaan. Daripada disiksa seperti itu, mereka lebih baik dibinasakan saja, dihancurkan saja. Tapi itu semua adalah takkan mungkin. Takkan mungkin. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan mereka itu akan mendapatkan siksa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau juga membawakan sebuah hadith. Sebuah hadith yang menunjukkan bahwasannya makna syekh jinn itu adalah salah satu tempat di dalam neraka jahannam. Kata beliau telah datang sebuah hadith dari Barak bin Azim. Hadithnya panjang yang masyur. Sebuah kiswah muhdar kata beliau. Apa yang terjadi ketika terjadinya setelah kematian? Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala firman uktubu kitabah abadi. Tulislah kitab terhadap hambaku tersebut. Ya'ni al-kafir. Yaitu orang kafir. Fisijin. Di dalam penyara. Fil ardi sabi'ati sufla. Ini dalil yang menunjukkan pendapat yang pertama. Yang pertama. Bahwasannya al-sijin itu adalah tempat yang paling dasar yang terdapat di bumi yang ketujuh. Bumi yang ketujuh. Fasijinun huwa asfal ma yakun minal ardi alladhi huwa maqarrun nar. Na'udzubillah minha fahada kitabu fisijin. Kata beliau. Maka sijin itu adalah tempat yang paling bawahnya. Asfal. Paling bawahnya yang terdapat di dalam perut bumi. Dalam perut bumi. Thumma adhamallahu adha wa jala adha sijin biqawlihi wa ma'adaro kama sijin. Dan biasanya kalau Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran tersebut mengulang perkara tersebut sampai dua kali itu menunjukkan bahwasannya perkara tersebut adalah perkara yang dahsyat. Sama dengan ketika Allah subhanahu wa ta'ala firman Amma yatasa'alun Terus Anin naba'il azim Terus Alladihum fihi mukhtalifun Kalla saya'alamun Thumma kalla saya'alamun Kalla saya'alamun Thumma kalla saya'alamun Kan diulang sama Allah itu. Bahwasannya yang akan kalian ketahui tersebut adalah perkara yang sangat adhim. Sangat besar. Sama dengan ayat ini juga demikian. Allah subhanahu wa ta'ala firman pada ayat yang ketujuh Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala Kalla inna kitabal fujari lafi sijin Pada ayat yang keelapannya apa? Wa ma'adaro kama sijin Apa yang dimaksud dengan sijin tersebut? Ini menunjukkan kata beliau adalah bahwasannya sijin tersebut adalah perkara yang dahsyat. Perkara yang agung. Tempat yang sangat mengerikan. Tempat yang sangat menyiksa. Tempat yang sangat tidak enak. Ini menunjukkan kalau di dalam Al-Quran itu Allah subhanahu wa ta'ala mengungkapkan dua berulang itu menunjukkan bahwasannya perkara yang hendak disebutkan atau yang telah disebutkan itu adalah perkara yang besar. Yang penting. Yang urgen. Baik. Kemudian pada ayat yang ke sembilan Allah subhanahu wa ta'ala di firman ثumma qala ta'ala kitabum markum kitabum markum kitab al-markum itu kitab yang tertulis. Kitab yang tertulis. Bahwasannya manusia yang akan dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam surga itu sudah ditetapkan oleh Allah 500 ribu tahun yang lalu sebelum langit ini diciptakan. bumi ini diciptakan. Begitu juga orang-orang kafir yang Allah subhanahu wa ta'ala akan takdirkan dia masuk ke dalam neraka itu telah ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala siapa-siapa orangnya. Berarti kalau begitu cuma saja usahat kita beribadah. Tuh nanti ujung-ujungnya juga kalau usahannya ditetapkan Allah subhanahu wa ta'ala masuk ke dalam neraka pecuma ibadah dari sekarang. Apa kira-kira jawabnya ya? Betul tak? Sama dengan ketika Allah gini. Bahwasannya doa itu bisa merubah takdir. berarti doa itu bisa merubah takdir. Berarti kalau seperti itu takdir kita bisa dirubah-rubah kalau seperti itu. Apa jawabannya? Sama dengan ini. Kalau sana Allah subhanahu wa ta'ala tulis fulan itu siapa-siapa yang masuk neraka siapa-siapa yang masuk surga gampang aja. Tidak usah lagi beribadah. Kalau usah lagi masuk surga ditetapkan Allah masuk surga lah nanti. Kalau masuk neraka nanti masuk neraka lah nanti. Karena sudah ditetapkan. Belum lahir kita lagi kita sudah ditetapkan ke mana? arahnya nanti ini. Maka jawabannya kata Rasulullah yang dirawatkan oleh Imam Al-Bukhari kata beliau Beramallah kalian. Apapun bentuk amalnya terutama dalam masalah ibadah. Karena sejatinya manusia itu akan dimudahkan sesuai dengan takdir yang dia itu ditetapkan. Jadi kalau seandainya kita semangat dalam beribadah semangat dalam menjalankan ketakwaan itu indikasi kuat. Bahasanya Allah SWT tetapkan akhir daripada kehidupan kita masuk ke dalam ke dalam surga. Jadi kalau seandainya sedang bermaksiat sedang berbuat dosa jangan-jangan itu indikasi. Bahasanya Allah SWT menakdirkan kita menakdirkan kita nanti akhir daripada hidupnya adalah masuk ke dalam ke dalam neraka. Karena seseorang itu akan dimudahkan sesuai dengan dia itu ditakdirkan. Jadi hati-hati kalau seandainya bermaksiat itu gampang seseorang itu lakukan. Mudah untuk dia mengaksesnya. Gampang untuk dia melaksanakannya. Melakukannya. Tidak ada yang tahu dan seterusnya semua muyasar bagi dirinya. Gampang bagi dia untuk melakukan dosa tersebut. Hati-hati. Jangan-jangan itu adalah indikasi Allah SWT takdirkan seseorang tersebut masuk ke dalam nerakanya Allah SWT. Karena kata Rasulullah SAW i'amalu fa'kullu muyasarun lima khuliqalah. Amma man kana min ahlil min ahlil sa'adah. Kata Rasulullah SAW ada pun barang siapa yang termasuk daripada golongan sa'adah. Apa sa'adah? Bahagia. Apa kebahagiaan akhirat? Ia masuk surga. Maka kata Rasulullah SAW Maka dia akan diberi kemudahan untuk mengamalkan amalan penduduk surga. Mengamalkan amalan penduduk surga. Wa'amma man kana min ahlil syaqa' Dan barang siapa yang Allah SWT tetapkan dia sebagai penduduk neraka. Fa'yuyassaru li'amali ahlil syaqa' Maka dia akan dimudahkan oleh Allah SWT untuk melakukan kemaksiatan sebagai amalan dari penduduk neraka. Jadi sekali lagi kita ingatkan kalau seandainya kita terus semangat dalam menuntut ilmu dalam beramal soleh dalam berbeda dalam menjaga ketakuan kepada Allah SWT itu adalah indikasi bahasanya Allah SWT masukkan kita ke dalam surganya Allah SWT dan kebalikannya kalau seandainya seseorang tersebut dimudahkan oleh Allah dia merasa gampang saja membuat maksiat itu. Tak ada yang tahu dia membuat maksiat. Semua fasilitas dia punya. Semua fasilitas dia punya. Tak ada yang bisa menghalangi dia dari keluarganya dari teman-temannya dari gurunya dari tetangganya hati-hati jangan-jangan itu adalah bentuk daripada takdir Allah SWT memudahkan seseorang tersebut masuk ke dalam narakanya Allah SWT baik jadi itu jawabannya ketika ada orang yang bertanya ngapain kita lagi beribadah kepada Allah SWT Allah SWT telah tetapkan siapa yang akan masuk ke dalam neraka dan siapa yang akan masuk ke dalam surga sama dengan yang tadi itu bahasanya takdir Allah itu tidak bisa dirubah ya namun ada hadith yang menyebutkan bahasanya takdir Allah itu bisa dirubah dengan doa kan kontradiksi ini maka jawabannya adalah tidak ada yang tahu kita takdir kita apa dan doa itu bukan merubah takdir doa itu bukan merubah takdir sejatinya takdir itu tidak bisa dirubah betul ada hadith yang menyebutkan bahasanya doa itu bisa merubah takdir itu sejatinya menjelaskan kepada kita banyak-banyak berdoa agar takdir kamu itu sesuai dengan doamu karena kita tidak tahu takdir kita apa makanya Allah giring kita untuk selalu berdoa agar kita meminta doa kita itu sesuai dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bukan merubah takdir kalau merubah takdir kita tahu takdir kita apa itu baru dikatakan merubah kalau kita tidak tahu takdir kita tidak mungkin bisa dikatakan merubah betul ya antum kuliah ataupun belajar dapat sembilan antum antum ingin berubah menjadi sepuluh kenapa antum bisa dirubah menjadi sepuluh karena antum tahu nilai antum sembilan ingin berubah menjadi sepuluh ketika antum tidak tahu nilai antum sembilan bisa antum katakan saya ingin merubah nilai saya jangan-jangan nilainya sudah sepuluh bisa dipahami ya ini masalah takdir ini panjang karena Imam Ibn Qayyim itu menulis masalah takdir kodok dan kodar itu setebal ini kalau tidak salah kitabnya masalah rukun iman yang ke yang ke enam saja sampai segitu baik ke muslimin jemaah solat maghrib yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ayat yang ke sembilan kitab markum itu kitab yang telah ditulis itu nama-nama orang-orang yang 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 pelaku kemaksiatan yang pelaku dosa orang-orang kafir makanya kata beliau markum markum kata beliau markumun yakni maktubun la yuzadu fihi wala yunqas wala yubaddal wala yugayyar ya bahwasannya saking lengkapnya saking pastinya orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka ya oleh Allah subhanahu wa ta'ala sudah dicatat rapi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kata beliau maktubun la yuzadu fihi ya saking telah tetapnya orang-orangnya ya la yuzadu fihi tidak ada tambahan lagi orang-orangnya ya wala yunqas dan tidak ada pengurangan orang-orangnya wala yubaddal tidak juga ada diganti orang-orangnya wala yugayyar dan juga ada tidak ada juga yang yang ditukar balhada balhada ma'aluhum wa maqaruhum wal'ayadu billahi abadal abadin ya bahwasannya orang-orang yang tadi itu kata beliau adalah tempat mereka yang yang abadi seselama-lamanya ya tidak akan ada dikurangi orang-orangnya yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala baik kita masuk ke ayat yang ke-10 ya ayat yang ke-10 Allah subhanahu wa ta'ala firman a'udzubillahimna syaitanilrojim wailun yawma'idil lilmukaddibin ya ini wailun ini sudah kita jelaskan kemarin ya bahwasannya wailun dalam Al-Quran itu seringkali dijumpai namun ayat yang dimulai dengan wailun itu cuma dua surat ya dua surat di dalam di dalam Al-Quran Al-Humazah dan Al-Mutafifin ya ini menunjukkan bahwasannya perkara setelah wailun itu ya kecelakaan tersebut adalah perkara yang sangat dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena wailun itu artinya celakalah ya 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 besar ya pada hari kiamat tersebut lilmukaddibin bagi orang-orang yang mendustakan berita atau kejadian tentang kejadian-kejadian daripada hari hari kiamat ya wailun yaumil yaumaitin lilmukaddibin kemudian pada ayat yang kesebelas alladina yukaddibuna biyaumiddin ya orang yang celaka kata Allah subhanahu wa ta'ala itu itu dijelaskan oleh ayat yang ke-11 apa orang yang celaka tersebut alladina yukaddibuna biyaumiddin yaitu orang-orang yang mendustakan tidak percaya ya terjadinya hari kiamat apalagi huru hara terjadinya hari kiamat ya terjadi hari kiamat ya tak percaya apalagi huru hara atau tanda-tanda akan terjadinya hari hari kiamat itu juga mereka tidak tidak percaya ayyukaddibuna biyaumil jaza wahuwa yawmil kiamah ya diantara kedustaan mereka kedustaan mereka kepada rasul sallallahu alaihi wasallam dan kepada Allah subhanahu wa ta'ala mereka mendustakan adanya hari kiamat mereka mendustakan adanya hari hari pembalasan tersebut haula'illadiyukaddibuna biyaumiddin tawa'adahumullahu bilwail ya mereka yang mendustakan terjadinya hari kiamat dan Allah subhanahu wa ta'ala ancam mereka dengan kecelakaan ya kebinasaan li'anna ha'ulailan mukaddibina biyaumiddin la yumkin an yustaqimu karena orang-orang yang mendustakan terjadinya hari kiamat ya adanya hari kebangkitan mereka gak akan mungkin menjalankan agamanya dengan cara istiqamah ya gak akan mungkin kata beliau ala syariatillah terhadap syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala orang yang tidak akan beriman kepada hari kiamat ikhwan ya itu dia tidak akan pernah beriman tidak akan pernah beramal itu pasti ya karena orang yang beramal soleh orang yang menegakkan ketakuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang percaya bahwasannya apapun yang dilakukan di atas permukaan bumi ini itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala ketika seseorang tidak percaya dengan hari kiamat tidak percaya akan adanya hari pembalasan adanya hari hisab adanya hari azab adanya hari jazak maka gak mungkin dia akan melaksanakan ketaatan kepada Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala makanya disini Syekh Salih boleh juga jelaskan kata beliau la yastaqimu ala syariatillah illa man aman biyawmiddin maka seseorang tidak akan pernah bisa istiqamah melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala illa man aman biyawmiddin kecuali orang tersebut kecuali seseorang tersebut beriman kuat keyakinan memiliki keyakinan kepada akan terjadinya hari hari pembalasan hari kiamat makanya gak bukan tanggung-tanggung ini masalah beriman adanya hari kiamat itu bukan masalah masalah sepele bukan masalah sepele karena itu berkaitan tentang bagaimana istiqdat kita terhadap apa namanya hari tersebut terhadap hari tersebut seseorang tidak akan apa namanya tidak akan berlatih kuat-kuat kalau dia tidak mengetahui kapan dia akan bertanding tapi kalau orang tahu dia bertanding itu hari sekian jadi sebelum sampai pada hari sekian saya sudah siap ya berlatih puntang-panting siang, malam makan, dijaga tidur, dijaga vitamin, dijaga semua dijaga kenapa? karena dia tahu pada tanggal sekian hari sekian saya tanding saya akan lomba sama dengan hari kiamat juga demikian lebih kurang maknanya bisa dikiaskan seperti itu kalau orang sudah mengatai bahwasannya dia akan dibalas apapun sekecil apapun sebesar apapun perbuatan yang dia lakukan di atas permukaan bumi ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala maka dia akan berusaha bahwasannya balasan yang akan saya harapkan harus yang baik maka saya akan mempersiapkan segala sesuatunya agar imbalan yang saya dapatkan adalah baik gak mungkin seseorang akan beriman beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau dia tidak percaya bahwasannya dia akan dihisap dia akan diadab dia akan dikasih balasan imbalan dan seterusnya makanya kata beliau li'anna man lam yumin bihi wa innama amana bilhayatil fakot karena kalau seandainya orang tidak beriman kepada hari kiamat dia akan percaya hanya hari kehidupan saja seperti orang-orang kufar bahwasannya kehidupan kita di atas permukaan bumi ini adalah hayatuna hayatan kehidupan kita saja ada yang mati mati ada yang hidup hidup ada yang lahir lahir cukup tidak ada yang namanya hari kebangkitan hari jazak itu tidak ada kata mereka maka kalau orang hanya memikirkan tentang kehidupan di dunia tanpa memikirkan adanya hari pembalasan yang dia pikirkan maka dia tidak akan mungkin memikirkan mustakbal kata beliau maka dia tidak akan mungkin memikirkan waro'aha apa yang ada di belakangnya yaitu hari kiamat kalau dia tidak beriman tentang adanya hari hari kiamat dan dia kalau sudah tidak memikirkan tidak percaya pasti dia tidak akan mempersiapkan diri untuk untuk menghadapi hari kiamat tersebut dan mereka tidak akan beramal maka orang yang seperti ini kata beliau maka sama seperti binatang sama seperti binatang mereka bersenang-senang makan sebagaimana binatang juga makan dan orang yang seperti ini tempat yang cocok adalah wannaru matwalahum neraka jahannam itu adalah tempat tempat mereka wallahu yakurununil imana bihi bil iman bil yaumil akhirah daiman oleh sebab itulah Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengganding antara keimanan kepada hari kiamat dengan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu permulaan dan beriman kepada hari akhir itu adalah akhirnya bukti praktik daripada kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala fatu'minu billah thumma ta'amal yaumil akhir alladihua al-maqarru faha'ulai walai'adubillah kaddabu biyaumid din oleh sebab itu kata beliau kamu beriman maka berimanlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian dengan setelah itu baru kamu beramal untuk mempersiapkan hari akhirat sebagai apa namanya yang telah ditentukan yang telah ditentukan faha'ulai dan orang-orang yang mengingkari hari kiamat tersebut dan kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala mengingkari hari terjadinya hari hari kiamat tersebut maka kata beliau kalau seseorang tersebut mengingkari kenapa ini perlu saya baca Arabnya karena ini urgen urgen sekali bahwasannya beriman kepada hari kiamat itu barometer bagus atau tidaknya seseorang dalam menjalin kehidupan dunia ini karena banyak orang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala lupa bahwasannya apa yang dia laksanakan dari kemaksiat tersebut akan dipertanggung menjawabkan dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala maka oleh sebab itu beriman kepada hari kiamat adanya hari pembalasan adalah barometer bagus atau tidaknya kehidupan kita di atas permukaan bumi ini kita jalankan karena itu benteng benteng bagi kita dalam menjalani hidup ini baik la yumkin an ya'mallahu abadan orang yang tidak beriman kepada hari kiamat tidak mungkin dia beramal soleh untuk hari tersebut selama-lamanya kata beliau li'annal'amala mabniun ala'akidata karena kata beliau ala'akidatin karena al'amal amal tersebut dibangun atas keyakinan amal tersebut dibangun atas keyakinan apa keyakinannya adanya hari hari pembalasan fa'idha lam yakun hunaka akidatun falah amal maka apabila seseorang tersebut tidak memiliki keyakinan bahwasannya ada hari kebangkitan tersebut ada hari jazak tersebut maka tidak mungkin dia akan beramal soleh tidak mungkin dia beramal aban soleh tidak mungkin dia meninggalkan kemaksiatan karena dia merasa tidak ada hari pembalasan tidak ada hari isap baik kemudian 4 ayat yang ke-12 Allah SWT firman ini Allah SWT jelaskan kepada kita orang yang mendustakan ciri-ciri orang yang mendustakan hari kiamat tersebut hari berbangkit tersebut adalah tidak ada orang yang mendustakan terjadinya hari kiamat tersebut kecuali kullu mu'tadin atim kecuali orang-orang mu'tadin itu artinya orang yang melampaui batas orang-orang yang melampaui batas dan atimin adalah orang yang yang berdosa disini Sheikh beliau menjelaskan diantara perbedaan dengan mu'tadin dengan atimin kata beliau mu'tadin fil af'al itu dosa-dosa yang dilaksanakan dengan perbuatan dosa-dosa yang dilaksanakan dengan perbuatan atimin fil akwa lihi jadi orang-orang yang apa namanya yang dikatakan sebagai pendusta baik mereka mendustakan dengan amal-amal perbuatan mereka maupun dengan ungkapan mereka maupun dengan dengan ungkapan mereka kemudian pada ayat yang ke 13 ini langsung Allah subhanahu wa ta'ala contohkan bagaimana perbuatan atimnya mereka daripada akwalnya mereka diantara contoh perbuatan atimnya mereka dari kaulnya mereka langsung Allah subhanahu wa ta'ala contohkan pendustaan mereka terhadap terjadinya hari kiamat atau berita yang dibawakan oleh Rasul sallallahu alaihi wa sallam oleh Rasul sallallahu alaihi wa sallam pada ayat yang ke-13 idha tutela alaihi ayatuna ketika udah azan udah azan dulu lah Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih 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 terima kasih